Halo sahabat dan saudara-saudara semuanya, merdeka, merdeka, merdeka. Para lansia pasti ingat dong, kita sudah masuk di bulan apa sekarang? Ya benar, kita sudah memasuki di bulan Agustus. Walaupun sekarang belum tanggal 17 Agustus, marilah kita bersama memaknai mementum kemerdekaan dengan penuh semangat dan sukacita. Sebagai orang percaya, kita memahami bahwa kemerdekaan bangsa kita adalah anugerah yang begitu besar dari Tuhan bagi kita. Dan setiap saat kita mengalami apa yang namanya berjuang itu bukan hanya berlangsung pada saat perang kemerdekaan saja, tetapi sampai saat ini pun kita tetap berjuang dalam menghadapi segala sesuatu pada saat ini. Kita berjuang menghadapi pandemi, kita berjuang menghadapi kondisi tubuh kita yang kadang kurang sehat, Kita berjuang mengatasi kekhawatiran yang seringkali datang walaupun tidak kita undang, dan masih banyak lagi bentuk perjuangan lainnya. Yang harus kita ingat adalah bahwa di dalam setiap perjuangan tersebut, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sobat Lansia yang dikasihi Tuhan, setiap memperingati dan merayakan kemerdekaan FDI banyak acara dan kegiatan yang diselenggarakan. Mungkin saudara Lansia masih ingat pada beberapa kegiatan yang pernah diikuti, atau setidaknya menyaksikan anak cucu kita sedang mengikuti lomba tertentu dalam peringatan hut itu. Tentu dalam konteks masa sebelum pandemi ya, kalau pada saat ini sedikit sekali pengalaman perayaan itu yang bisa kita jumpai. Nah kali ini saya mau bercerita tentang pengalaman saya mengikuti suatu lomba atau balap, yaitu balap karun. Wah seru ya! Pada perlombaan itu, para peserta harus melompat dengan cepat sampai pada garis finis yang ditentukan. Menjadi sulit karena harus menggunakan karun dan melompat sedemikian rupa. Tak jarang ada yang terjatuh dan terluka sedikit, namun dia harus bangkit lagi melanjutkan perlombaan sampai tiba di garis finis. Para sobat lansia, perlombaan tadi mengajarkan tentang makna perjuangan, supaya generasi-generasi saat ini tidak lupa pada para pejuang kemerdekaan jalani di masa yang lalu. Walaupun berbeda bentuknya, tetapi saat ini juga kita semua diajak untuk tetap bersedia, berjuang penuh semangat khususnya karena kita memahami bahwa hidup adalah anugerah dari Tuhan. Pahagat lansia yang dikasih Tuhan, sekarang mari kita buka alkitab kita sambil kita melatih otak kita untuk mencari salah satu kitab yang mungkin jarang kita buka. Kita akan membaca dari kitab Amos, pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat belas dan lima belasan. Demikian dunia. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Pencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Dalam menjalani kehidupan, kita hampir selalu diperhadapkan dengan setidaknya dua pilihan. Melakukan yang baik atau melakukan yang buruk. Teorinya, kita sudah tahu betul bahwa kita harus memilih dan berusaha melakukan yang baik. Akan tetapi, kadang kita tak puasa menahan diri kita. Sahabat lansia, Tuhan mengharapkan kita bisa menjadi teladan bagi anak, cucu, dan orang-orang di sekitar kita. Sehingga, mari kita tetap berusaha untuk melakukan yang baik. Walaupun itu tidak mudah, kita harus berjuang dan berusaha untuk melakukan yang baik. Kita percaya bahwa ketika hal baik yang kita kedepankan, Tuhan akan memampukan dan kita sudah belajar memuliakannya. Sahabat lansia, kita mau tetap mengingat bahwa dalam segala hal kita dapat mengandalkan kuasa Tuhan. Ada sebuah lagu yang mengungkapkan bahwa dia hanya sejauh doa. Mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa kita. Bapak dalam surga, tidak pernah habis-habisnya alasan bagi kami untuk tetap bersyukur atas segala bentuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terutama bagaimana progres yang ada di tengah situasi pandemi saat ini. Kami akan tetap bersabar dan berjaga-jaga, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Kami ingin berdoa ya Bapak, bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami sakit atau pergumulan. Kiranya, kau senantiasa menjamah, menyertai mereka dalam segala kondisi yang mereka alami. Sehingga dalam prosesnya, mereka tetap memuliakan Tuhan. Kami juga ingin berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.